Kamu sebut ini apa? Kamu sebut ini apa coba? Blush on? Bukan. Bukan blush. Bukan blush on. Itu bukan blush on. Okuari Minasan. Jadi video yang Lesnimer kali ini buat adalah video ini dibuat bukan untuk memperlihatkan diri bahwa kita ini kayak pintar gitu tidak. Ini untuk supaya kita belajar sama-sama melihat beberapa kesalahan umum dalam bahasa Inggris yaitu ada beberapa kata beberapa kata yang sering diucapkan oleh teman-teman semua dan itu sebenarnya kadang kalian musik saput ringa gitu. Itu sebenarnya ada yang salah. ya bagaimana cara bagaimana kata-kata apakah sejakah itu? Aduh gila. Apa kata apa sejakah itu? Nah ayo kita ini yang pertama. Kamu sebut ini apa? Kamu sebut ini apa coba? Blush on? Bukan. Bukan blush. Bukan blush on. Itu bukan blush on. Itu blush. Tidak tahu mungkin berapa ribu tahun yang lalu ada seorang yang mereka dari Inggris masuk ke Indonesia mungkin. Sehingga mereka bilangnya blush on. Blush on. On your pipi. Penggunaan on. Jadi ini merupakan kata preposisi yang agak unik. On ini. Jadi peraturan untuk on sendiri. Ini merupakan suatu benda yang ditaruh di atas suatu penampang atau suatu tempat. Nah itulah gunanya dari on. Jadi sebenarnya itu bukan blush on. Tapi blush. Nah itu sering apa itu? Kayak emak-emak, kakak-kakak, adek-adek, kamerim aja semua. Sama yang sukabah makeup. Tapi kan ternyata salah bilernya blush on. Itu bukan blush on. Tapi itu blush. Hanya blush. Tidak pakai on. Kalau pakai on berarti kalian harus mengikut sertakan benda apa sih yang ada yang kalian taruh itu. Seperti di pipi. Kayak contohnya. Tiga buku di atas pantai. Nah kayak begitu. Terus on juga digunakan. Bukan hanya untuk suatu tempat. Tapi juga digunakan. Bisa juga digunakan untuk menyatakan alamat. Alamat yang tidak secara spesifik ataupun tidak secara general. Oke kita lanjut. Ini yang kadang yang buat saya agak sedikit apeh. Kayak eh gitu. Karena ini banyak kan di sekolah ya. Di sekolah. Di sekolah-sekolah. Mereka panggil nama guru mereka itu. Guru bahasa Inggris mereka itu. Di ikut sertakan nama guru mereka. Ser. Ser kan. Ser kan artinya pak ya. Pak. Ser artinya pak. Lalu mereka mengikut sertakan nama dari guru mereka. Seperti misalnya. Di sekolah saya. Itu panggilnya Ser Ervan. Itu salah guys. Salah. Aturannya gak boleh. Ser di ikut sertakan nama dari orang tersebut. Itu salah. Kecuali ketika kalian menggunakan kata Mister. Nah kata Mister itu. Boleh kalian ikut sertakan nama. Seperti Mister Ervan. Nah. Itu betul. Tapi kalau Ser di ikut sertakan nama. Itu salah. Karena tidak sesuai dengan aturan yang digunakan. Baik maupun Mister. Misalnya salah. Misalnya salah. Kalau kalian gunakan. Tidak menggunakan. Atau tidak mengikut sertakan nama dari orang tersebut. Nah. Kalau Mem ya Mem aja. Kalau Ser ya Ser aja. Tidak usah. Tidak usah. Apa itu panggil nama. Apa itu di ikut sertakan nama mereka. Lalu. Lalu. Itu yang kedua. Yang ketiga. Kalian sebut ini apa? Kata ini. Sweater. Bukan sweater. Bukan sweater. Tapi sweater. Sweater. Nah. Itu pengucapan yang sering didengar dan salah ya. Nah. Terus. Yang keempat. Yang keempat. Itu. Kalian. Di sosmed. Ini saya sering lihat di sosmed. Kebanyakan. Kalian mengungkapkan rasa syukur kalian. Itu menggunakan bahasa Inggris. Kan. Dan itu pasti. Thanks God. Thanks God. Ada S di belakang. Ada S di belakang. Thank. Sebenarnya kalian tuh mau mengucapkan terima kasih. Kepada berapa Tuhan sih. Sehingga kalian memakai S di thanksnya. Di thanksnya itu. Gak perlu kalian pakai S. Kalian hanya cukup bilang. Kalian cuma cukup tulis thank you. Thank you. Gak perlu pakai S. Nah. Atau setelahnya thank you God. Tidak perlu menggunakan S. Atau merempatkan S. Karena Tuhan itu cuma satu. Kalian berterima kasih. Itu hanya pada satu. Tuhan yang maha kuasa. Begitu. Begitu. Nah. Yang kalimah. Kalian sebut benda ini apa? Bukan. Handphone. Saya juga pernah salah. Saya dulu sebutnya handphone. Handphone. Padahal bukan handphone. Padahal bukan handphone. Itu handphone. F. Jadi sebutnya itu handphone. Phone. Handphone. Itu sebutnya handphone. Jadi teman-teman. Itu kata-kata umum yang sering kadang saya lihat. Dan kadang itu membuat saya agak sedikit. Itu. Nah. Maka dari itu. Karena memang begitu sih. Kita kalau mau belajar bahasa Inggris memang harus punya muka yang tebang. Tebal. Karena bahasa Inggris itu kau harus. Jadi. To embracing yourself. Kau harus siap-siap untuk. Pemalukan kau budiri sendiri. Karena. Ketika kau ngomong. Kau bicara. Tak. Tak. Terus ada yang salah. Terus ada yang kritik. Terus sudah. Kalian tersukanya pasti di situ. Karena saya tahu. Anak-anak. Orang ini. Maksudnya. Ketika. Ketika bagian timur tuh. Kalau di kritik sama orang tuh. Pasti agak. Agak tersinggung ya. Walaupun kritikannya itu membangun. Sebenarnya kritikan yang membangun itu. Kritikan yang baik itu. Akan membangun kalian. Kedepannya untuk menjadi yang. Lebih baik lagi. Belajar yang. Yang lebih baik lagi. Begitu. Jadi teman-teman. Cukup sekian. Jadi biarlah. Kalian bisa belajar dari. Video ini. Dan bisa mengubah. Tata cara. Apa itu pengucapan yang salah-salah tadi. Menjadi benar ya. Oke. See you next time. Thank you.